Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman channel apa kabar teman-teman semuanya saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman kita kembali lagi di tutorial seri tutorial kebetulan tadi saya baca-baca komen di antara komen-komen yang masuk ini ada yang bertanya tentang bagaimana kita menyetting ukuran kertas di google doc sesuai dengan keinginan kita kalau misalkan kita buka google doc kita coba google doc kita cara cepat saja docs.new oke kita tunggu dulu teman-teman kalau misalkan kita buka google doc seperti ini ketika kita memilih jenis ukuran kertas atau paper size nya ini di bagian file dan pemetaan halaman disini kita tidak bisa tidak bisa setting ya tidak bisa setting karena mungkin ya ini sudah sudah pasti ya kurangnya teman-teman kita belum tentu juga ya kita keinginannya seperti apa gitu nah memang kita harus install add-ons ya teman-teman nah untuk bisa mengatur secara manual teman-teman teman-teman silahkan langsung dibuka aja link nanti akan disertakan di link komentar atau di link deskripsi namanya adalah custom paper size jadi teman-teman langsung buka aja linknya disini atau buka aja google workface market class karena saya menggunakan akun yang terkeluh lah kita buka aja custom paper size ya teman-teman nanti teman-teman install kemudian akan ada notifikasi untuk mengautorize ke akun kita gitu ya nah setelah kita install si add-on yang namanya custom paper size ini teman-teman silahkan langsung aja ke bagian extensi dan teman-teman disini sudah ada custom paper size nya nah gimana caranya kita untuk menyeting nah contoh kita akan coba menggunakan lorem ipsum aja text nya kita buka lorem ipsum kita coba apa ya sampai sini kita copy aja teman-teman kita klik kanan tanpa format nah seperti ini kita rapihin dulu ctrl A kemudian catar esip C oke seperti ini teman-teman nah kemudian kita akan mengubah si jenis kertas nya teman-teman tapi dengan jenis kertas yang kita inginkan nah teman-teman karena kita sudah bisa add-on semuanya custom paper size kita pilih ke extensi kemudian custom paper size kemudian set size ya disini nanti akan muncul tunggu dulu nanti akan muncul pop up seperti ini nah teman-teman tinggal di inputkan saja satuannya mau apa unitnya bisa memilih ini ini adalah paper size yang sudah disediakan atau teman-teman bisa custom size nya nah misalnya saya lebih enak ke mm ya mm nah kalau misalkan kita lihat kan ukuran F4 berapa ya ukuran F4 dalam ya gak apa-apa saya juga sih oke kita lihat 21,5330 nah berarti disini 21,5330 setelah itu kita apply nah jadi nanti akan terubah otomatis teman-teman ya jadi ini sudah ukurannya seperti itu coba kita lihat disini di bagian pemetaan nya nah di pemetaan nya disini sudah tidak ada ya karena kita mau bukan tidak ada sudah terdisebar karena kita memilih extensi yang dari custom paper size untuk margin disesuaikan saja misalkan disini 3 3 disini 4 disini 3 misalkan seperti ini ya kita klik ok nanti akan muncul seperti ini ya tadi saya copy nya salah nih kita kembaliin offset nah oke ini disini sudah nah teman-teman kalau bisa kita ingin ngeprint gimana nah jadi kita ingin ngeprint kita tinggal ceter LP nah seringkali ketika masuk ke sini ini settingannya sudah apa namanya sudah berubah ya teman-teman nah kalau misalkan disini kita pilih dulu printernya nih kalau misalkan kita pengen langsung ngeprint kemudian di bagian paper size ini teman-teman bisa langsung pilih F4 disini sudah ada teman-teman F4 ya disini F4 ya nah disini nah gimana kalau misalkan disini belum ada belum ada ukurannya gitu ya nah apakah kita bisa setting atau tidak tentunya bisa teman-teman caranya gimana caranya teman-teman langsung aja print using system dialog nah nanti akan muncul kayak gini nah nanti teman-teman disini kita more setting ya kita pilih more setting nah disini kalau belum ada F4 nya teman-teman disini bisa langsung pilih user defined nah disini teman-teman bisa langsung menambahkan saya kan namanya F4 ya nah teman-teman silahkan tambahkannya namanya mau apa bebas disini jangan lupa 215 kemudian disini 330 setelah itu klik ok klik ok nanti nanti setelah teman-teman simpan maka ketika ingin memilih kertas maka usernya kita pilih F4 gitu ya nah teman-teman langsung itu tinggal di print itu teman cara-cara cara untuk mengubah paper size ya paper size di google doc dengan mengetikan cara untuk mengetikan secara manual untuk ukurannya semoga bermanfaat saya Iman Buriman terima kasih wabillahi topi guleya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh